Halo selamat pagi teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dwayan Anggara dan di video kali ini teman-teman saya ingin memberikan update dari forward test yang kita lakukan jadi kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman follow saya di Instagram dan ngikutin gitu ya by the way kalau belum follow harus follow gitu ya beberapa minggu yang lalu saya membuat sebuah webinar ya bareng Mas Teguh webinarnya judulnya Cara Mendapatkan Profit Konsisten di Tahun 2022 dan di webinar itu teman-teman kita bahas saya memberikan sebuah strategi, saya memberikan seperangkat rule yang teman-teman bisa execute yang siapapun bisa mengikutinya asalkan disiplin gitu ya karena kita sama-sama tahu teman-teman satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil konsisten adalah actionnya harus konsisten teman-teman tidak bisa atau nggak mungkin mendapatkan hasil konsisten kalau actionnya random banyak orang di luar sana gitu ya, mereka actionnya random mereka cara buy-nya berubah-rubah, cara sell-nya berubah-rubah dan mengakibatkan actionnya jadi berubah-rubah juga nah kalau actionnya random, kemungkinan besar hasilnya random nah kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil konsisten caranya cuma satu, actionnya harus konsisten supaya actionnya bisa konsisten maka rule tradingnya atau trading strateginya harus mechanical, harus hitam atau putih, harus sangat-sangat jelas harus tidak ada subjektivitas sama sekali karena kalau teman-teman masih kayaknya bagus, kayaknya bisa, wah sepertinya masih bisa naik selama masih ada subjektivitas di sana masih ada saya suka, nggak suka gitu ya maka actionnya tetap akan random kalau actionnya random, ya hasilnya random jadi satu-satunya cara supaya hasilnya konsisten actionnya harus konsisten supaya actionnya konsisten, maka rule-nya harus mechanical, harus hitam atau putih nah di webinar kemarin, teman-teman, saya memberikan rule-nya saya ngapain, saya akan buy jika apa di mana saya buy-nya, stop loss-nya di mana TP-nya di mana, kapan di cancel itu semuanya step by step-nya saya bahas di webinar secara mechanical kalau teman-teman pengen nonton webinarnya saran saya teman-teman nonton replay-nya nanti replay-nya akan saya taruh di deskripsi di bawah video ini dan sebenarnya teman-teman update performance ini saya sudah pernah bahas bersama dengan Mas Fadilah Ahmad di channelnya NFC nanti teman-teman bisa nonton videonya akan saya taruh di sudut kanan atas di sini nah teman-teman hari ini, ini sudah tepat 8 minggu di mana saya menjalankan forward test jadi ini saya pakai akun demo dan tujuannya adalah supaya teman-teman juga bisa melihatkan biasanya kita share data backtest cuman orang bilang backtestnya belum tentu sama dengan forward testnya jadi akhirnya kita pakai akun demo untuk melakukan forward test dan di sini teman-teman saya pakai akun demo dari Hotforex saya pakai Hotforex 0 Hotforex 0 spread tapi yang akun demo dan deposit yang kita gunakan adalah 5.000 dolar kita pakai akun demo dan risk per transaksinya kita pakai 10 dolar jadi sekitar 0,2% jadi sebenarnya kenapa 10 dolar? karena saya pengen teman-teman kalau pengen praktek nanti kebayang kira-kira hasilnya berapa karena saya nggak pengen ada orang-orang yang demonya 100 ribu tapi kan kita nggak punya balance 100 ribu jadi supaya lebih real saya akan pakai risk 10 dolar per transaksi jadi kalau teman-teman mungkin belasnya 1000 pakai risk 1% berarti bisa ngikutin nah transaksi pertama itu tanggal 9 Desember 2012 dari tanggal 9 Desember hari ini pada saat video ini direkam adalah 4 Februari 2022 jadi sudah 8 minggu teman-teman atau sudah hampir 2 bulan sudah hampir 2 bulan dan menarik sekali teman-teman dalam 2 bulan kita menghasilkan hampir 10.000 pips lebih tepatnya 9.803 pips dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan 8 minggu jadi belum 2 bulan karena 2 bulannya nanti tanggal 9 Februari harusnya tapi ya let's say 2 bulan lah 8 minggu ya dan kok tiba-tiba bahas pips mas? yes, karena ada orang-orang di luar sana yang pakai bahasanya pakai pips kalau saya menggunakan R ya dan ini teman-teman ini adalah live account-nya ini MT4-nya ya teman-teman bisa lihat ini semua transaksi yang diambil ada SL ada TP ini profit-nya posisinya ya sekarang posisinya profit gitu ya profit 210 gitu ya 210 itu tergantung dari risk-nya nanti ya karena ada komisi ada swap gitu dan segala macam di akun demo ini dikurangin potong lain-lain nanti ketemu hasilnya nah teman-teman saya bisa save ini saya sempat save as detail report ya namanya iZone Pro account ya saya replace aja nah teman-teman bisa lihat disini total profit yang dikumpulkan adalah 233 233 dolar 233 dolar dan account ini juga kita publish ke MGL5 gitu ya MGL5 sehingga teman-teman juga bisa verifikasi semua semua transaksinya ya link MGL5-nya nanti saya share di bawah sini di kolom komentar ya di deskripsi video ini saya post disini pakai akun salah satu tim kita gitu ya nah yang pengen saya share adalah jurnal tradingnya teman-teman jadi ini adalah live accountnya dan teman-teman bisa verifikasi oh iya sebelum kita bahas hasilnya kita akan bahas rule trading yang kita gunakan dulu ya teman-teman nah untuk bahas rule tradingnya supaya gampang kita akan lihat pending order yang sekarang lagi terpasang ya kita lihat dari KBP USD oke saya akan masukkan Izone Pro New tabnya jadi strateginya seperti yang kita bahas di webinar kemarin saya pakai Izone Pro untuk entry gitu ya dimana Izone Pro ini mengatur semuanya ya mengatur ini mengganggu muncul-muncul terus sebentar nah udah oke so Izone Pro ini mengatur semuanya strateginya based on tools ini namanya Izone Pro dan juga untuk mengatur loadnya risk rewardnya semuanya pakai tools ini saya gak akan jelasin tools ini nanti teman-teman silahkan nonton replaynya atau mungkin kita akan bahas di lain waktu intinya rule yang kita gunakan adalah jika harga berada di atas M200 dan para M-A M-A ini di atas M-A200 maka kita akan buy dengan catatan I-trendnya dalam kondisi confirm dan belum expire I-trend itu apa I-trend itu mengukur jadi I-trend ini gini menurut I-trend GBPUSD sekarang berada dalam confirm uptrend nah biasanya averagenya 5 jadi biasanya uptrend di GBPUSD secara statistik itu berlangsung selama 5 hari dan sekarang adalah hari ketiga jadi kita masih punya peluang 2 hari ke depan untuk masih naik lagi biasanya bisa lebih sih cuman kita gak pengen entry di kondisi market ketika kebiasaannya sudah ngelewatin jadi misalnya gini biasanya 5 sekarang misalnya sudah 7 berarti kan udah telat jadi kita gak mau entry jadi kita mau entry dalam uptrend tapi kita pastikan uptrendnya belum akan berakhir kurang lebih gitu intinya nah kita akan entry di area UFO nah area UFO itu kita gak perlu berpikir area UFO itu apa gimana garisnya saya pakai tools ya si Izone Pro ini akan otomatis nge-plot area-area yang ada di sini nah kalau kita mau pilih kita tinggal klik aja areanya terus kita mau risk per trade-nya berapa misalnya 1% atau kita bisa pakai risk dollar misalnya 10 dollar gitu ya take profit ratio-nya berapa mau pakai ratio 1 banding 3 biasanya 1 banding 2 dan seterusnya nah rule-nya adalah kalau ada lebih dari 1 UFO kita akan pilih yang paling dekat dengan MA200 jadi kurang lebih gitu makanya kita sekarang punya posisi buy limit di sini stop loss-nya di sini dan ini adalah 1 banding 3 nah itu contohnya nah kita lihat lagi misalnya Euro-Aude nah Euro-Aude ini belum load ya saya akan load dulu nah Euro-Aude contohnya sama ya nah ketika harga di atas MA200 dan MA yang lain di atas MA200 saya akan buy di area UFO yang paling dekat dengan MA200 dan harus di atas MA200 jadi kan kadang-kadang orang bingung nih mas UFO-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pilih yang mana untuk buy buy-nya harus di atas MA200 nah di atas MA200 cuma ada 2 UFO 1 sama 2 kalau ada 2 pilih yang mana mah mas pilih yang lebih dekat ke MA200 gitu kita lihat ada yang sell gak sih semuanya buy kebetulan gak ada yang sell ya nah kita lihat misalnya kita contoh yang gak valid ya saya akan kasih contoh yang gak valid misalnya USDY ada gak di sini gak ada ya kita ke USDJPY nah misalnya gini USDJPY ya teman-teman bisa lihat saya akan masukkan nah ini kita gak entry ya kenapa? karena harga di atas MA200 yes betul MA yang lain di atas MA200 betul tapi di sini ITRAIN-nya unconfirm kalau unconfirm kita gak boleh entry jadi gitu misalnya kita lagi ke AUD USD gitu ya nah ini misalnya ini saya akan plot nah ini juga kita bisa lihat ini boleh buy gak? gak boleh kenapa? karena harga di atas MA200 betul MA yang lain 20 sama 50 di atas 200 tapi MA100-nya masih di bawah 200 walaupun kita punya zone di atas MA200 walaupun ini ITRAIN-nya confirm dan belum expire dia tetap gak memenuhi kriteria jadi rule-nya sangat jelas ya tidak ada kayaknya bisa deh kita lihat lagi USDCAD misalnya nah ini kayak gini kita gak ambil karena memang gak gak punya zone juga jadi ada beberapa filternya untuk detailnya teman-teman bisa lihat filternya di webinar yang saya share di di nanti linknya ada di deskripsi nonton replay-nya ya karena gak tau saya akan bikin lagi atau enggak gitu ya nonton replay-nya aja nah teman-teman semua data ini tadi saya export gitu ya semua data ini kan teman-teman lihat tadi saya export ke sini gitu ya nah dari sini export ini teman-teman saya bikinkan Excel-nya untuk melihat jurnalnya nah di Excel ini tujuannya untuk memberikan tracking kepada teman-teman apa yang terjadi kalau saya ngambil TP yang berbeda akun ini teman-teman defaultnya ngambil 1 banding 3 only jadi akun ini 1 banding 3 only tanpa intervensi ya teman-teman lihat ini ada 3 TP beruntun ada SL beruntun TP beruntun SL beruntun ini hal yang normal dan kita gak ada intervensi sama sekali ya kita bener-bener biarkan dia hit TP atau hit SL jadi kita tidak berpikir sama sekali kita tidak melakukan sesuatu yang berbeda dan tidak ada garis-garis manual karena kalau manual nanti gimana cara nariknya mas misalnya kita pakai trend line boleh gak boleh tapi trend line ngukurnya gimana ya lu kira-kira lah luki kan kalau kira-kira maka 2 orang yang berbeda bisa garis yang berbeda nah kalau beda maka role-nya jadi subjektif kalau subjektif sudah susah mechanicalnya gitu ya kalau susah mechanical berarti susah konsisten actionnya nah salah satu rahasianya supaya konsisten adalah let computer do the work jadi biarkan tools yang garis jadi supaya kita gak gak pengen garis di tempat-tempat yang caranya berbeda-beda tiap hari kadang-kadang kan tergandung kondisi hati kadang kita garis disini kadang disini nah dengan tools ini kita membuatnya jadi mechanical nah saya selalu bilang ke teman-teman di webinar kemarin saya juga bahas kenapa strategi itu muncul dari mana dasarnya dasarnya adalah dari sebuah buku juga bukunya ada di mana ya ada di atas itu gak judulnya money master the game yang tebel itu bukan ya itu jadi saya adaptasi dari buku ini teman-teman di buku ini ada wawancara antara Tony Robbins dengan salah satu trader legendaris dunia namanya Paul Tudor Jones seorang investor dan trader nah teman-teman detailnya nonton webinarnya replaynya disini nah disitu salah satu rahasianya saya selalu bilang kan di semua video saya juga teman-teman kalau ngikutin saya cukup lama untuk bisa selamat di trading satu teman-teman perlu sebuah sistem trading yang rulenya baku dan terbukti making money yang kedua teman-teman perlu punya money management yang ketat dan baik gitu dan yang ketiga teman-teman perlu punya risk reward yang sehat saya selalu bilang minimal 1 banding 3 ya minimal banget 1 banding 1 tapi standar di industri ini adalah 1 banding 3 nah kalau menurut Paul Tudor John rekomendasi dia adalah 1 banding 5 nah supaya teman-teman bingung mas kalau 1 banding 6 hasilnya berapa kalau 1 banding 4 gimana kalau 1 banding 1 gimana kalau 1 banding 2 gimana nah saya tracking semuanya dari 1 banding 1 sampai 1 banding 10 so teman-teman bisa lihat semuanya dan ini nanti link ini akan saya taruh di deskripsi teman-teman bisa verifikasi teman-teman bisa lihat before afternya semuanya ada disini misalnya transaksi yang baru terjadi misalnya euro out day teman-teman mau lihat beforenya gitu ya teman-teman bisa lihat oh zonenya ini area-nya adalah ini drop base rally ini digambar sama UFO harga di atas MA200 para MA yang lain di atas MA200 gitu ya nah ini beforenya ini afternya belum ada ya afternya udah sampai TP6 kalau teman-teman lihat di live accountnya euro out day sekarang posisinya disini kita entry-nya di sekitar sini nah di sekitar sini nah sekarang udah 1 banding 6 nih disini waktu saya bikin mungkin belum 1 banding 6 waktu saya bikin excelnya tapi sekarang udah 1 banding 6 ya nah dari situ kita bisa lihat afternya ini teman-teman bisa cek disini saya geser sedikit afternya kelihatan ya before afternya ini waktu harga masuk ke area TP1 TP2 TP3 TP4 5 ya sekarang sudah 1 banding 6 nah ini nanti saya akan update terus teman-teman teman-teman juga bisa lihat yang SL juga bisa dilihat misalnya nih ini udah TP1 katanya kita lihat aja ini beforenya kita masuk kayak gini draw base rally ini harga di atas M200 M-nya lain di atas M200 afternya jadi saya tracking semuanya dan datanya saya usahakan seakurat mungkin teman-teman bisa lihat ini harga masuk hit TP1 kemudian hit SL jadi TP1 nya profit TP2 sampai 10 minus jadi saya tracking semuanya nah yang kosong ini artinya belum selesai yang kosong ini artinya harga belum kembali contoh EURYEN misalnya EURYEN berarti dia sudah hit sampai TP7 koreksi dan belum SL tapi belum sampai TP10 nah yang kosong-kosong ini artinya masih running sampai TP10 nya ini baru sampai TP4 baru sampai TP3 dan seterusnya ya teman-teman bisa cek dan teman-teman juga bisa verifikasi nah kalau teman-teman lihat jadi merah ini garis merah adalah stop loss garis hitam adalah entry biru ini adalah zone yang diambil sama Izone Pro kurang lebih kayak gitu nah yang mau saya share adalah pertama teman-teman secara R ya kalau teman-teman mengambil risk yang sama gitu ya mengambil rule yang sama persis seperti yang saya share dan teman-teman hanya fokus 1 banding 1 only sejauh ini teman-teman dalam 2 bulan kita sudah entry 63 posisi dalam kurang lebih 8 minggu jadi kita sudah 63 close posisi 63 close posisi dalam pada saat hari ini pada saat video ini dibuat kita tidak punya floating tidak punya floating profit dan punya beberapa pending order dari 63 posisi ini teman-teman kalau teman-teman fokus semuanya cuma entry 1 banding 1 only teman-teman bisa lihat win rate di 1 banding 1 adalah 54% ada 34 transaksi TP dari 63 transaksi jadi 1 banding 1 profit gak mas? profit karena untuk bisa BIP di 1 banding 1 cuma butuh 50% win rate kita 50% nah profitnya adalah 5R kita gak pakai PIPs teman-teman saya selalu pakai R artinya 5R 5 kali RIX yang teman-teman gunakan artinya kalau RIX 1% selama 2 bulan ini atau 8 minggu profit 5% nah kalau teman-teman ambil 1 banding 2 only maka kita bisa lihat win rate-nya adalah 23 transaksi TP dari 63 artinya win rate-nya 37% nah 1 banding 2 untuk IMPAS teman-teman butuh 34% jadi kita profit disini profitnya 6R artinya 6% kalau RIX 1% dalam 2 bulan berarti sebulan 3% nah kalau teman-teman ngambil 1 banding 3 only ini seperti yang kita bahas di account ini kita punya 22 transaksi TP dari 63 transaksi 22 transaksi TP dari 63 transaksi artinya win rate kita adalah 35% dan benchmarknya untuk BIP cuma butuh 25% artinya ini 10% di atas benchmark nah menghasilkan 25R 25 kali RIX nah ini RIX-nya kecil 0,2 makanya total profitnya 230-an tadi ya RIX-nya kurang lebih 10 dolar ya 10 dolar ya nggak selalu 10 ya ada yang ada yang 8 ada yang 9 gitu ya kan saya bulatkan ke bawah teman-teman bisa lihat maka total yang dikumpulkan 233 jadi ini 2 kali dari rata-rata RIX yang kita gunakan nah tapi karena komisi dan lain-lain bersihnya cuma 210 ya komisi dan swap ya teman-teman bisa lihat nanti 1 banding 3 35% win rate dan 35% win rate di 1 banding 3 ini angka yang cukup oke ya untuk sebuah sistem trading menurut saya nah tapi kalau teman-teman sedikit lebih sabar tahan TP-nya sedikit lebih jauh gitu ya teman-teman kita bisa lihat di 1 banding 4 win rate-nya turun jadi 32% tapi R-nya 38 kalau teman-teman 1 banding 3 dapat 25 R atau 25% let's say dalam 2 bulan tapi kalau teman-teman tahan sampai 1 banding 4 itu 38% dan yang menarik ada satu transaksi yang masih floating nih GBP-AUD artinya GBP-AUD ini masih kemungkinan TP kalau dia TP-4 maka disini jadi 42% tapi kalau dia cut loss paling tinggal 37 jadi semakin jauh TP-nya ya nggak tahu ya kita lihat aja datanya nanti TP berapa yang paling ideal ya nanti teman-teman kita akan cek bareng-bareng gitu ya nah berikutnya teman-teman bisa lihat disini di 1 banding 5 di 1 banding 5 TP 5 itu benchmarknya 17% untuk BEP kita punya 15 transaksi TP dari 5-9 berarti masih ada 4 transaksi yang masih floating masih running nah posisinya udah 31 R kalau 4-4 nya TP teman-teman 31 ini ditambah 5 ke 5 ditambah 20 jadi bisa 51 R disini tapi kalau 4-4 nya SL ini cuma dikurang dikurang 4 berarti 27 masih lebih gede dari 1 banding 3 ya nah berikutnya teman-teman bisa lihat disini di 1 banding 6 ya 1 banding 6 itu win rate-nya lebih kecil tapi udah 33 R dan masih ada 6 transaksi yang masih running ya sorry 5 transaksi masih running berarti 33 ini menjanjikan karena kalau 33 saya ambil kalkulator kalau ternyata yang 6 itu TP gitu ya maka 33 ditambah 18 bisa 51 tapi kalau yang 6 SL maka 33 dikurang 6 masih 27 masih lebih baik posisinya dari yang ini 1 banding 6 1 banding 7 juga gitu 1 banding 7 masih ada 6 transaksi running sekarang posisinya 31 R sudah win rate-nya 19% di 1 banding 8 18 R 17 R 24 R di 1 banding 10 ya nah di 1 banding 10 masih ada 10 transaksi yang merunning ya TP 9 dan TP 10 di 1 banding 7 ini cukup menarik juga nah teman-teman bisa lihat dan tanya nah ini sesuatu yang menarik ya teman-teman so ternyata kalau kita punya risk reward yang baik ya dan sistemnya sangat mekanical gitu ya ternyata bisa lo making money gitu ya dengan cara yang konsisten gitu dan semua akun ini teman-teman kita publish akunnya di MKL5 jadi teman-teman bisa lihat mana link MKL5-nya ini ya nah namanya Izone Pro nanti linknya teman-teman bisa cek di deskripsi video dan disini teman-teman bisa lihat statistiknya jadi statistik ini sama persis dengan yang saya share disini jadi ini saya nggak ngawur teman-teman ada banyak orang di luar sana mereka punya jurnal trading ada orang yang saya nge-share jurnal trading saya hijau terus gitu cuman kan emang di entry beneran nggak kan gitu ya ada orang punya jurnal trading akunnya nggak ada kan gitu ya repot juga kan ada cuman share biru-biru nah hari ini saya pengen nge-share bagaimana sih strategi ini bekerja di kehidupan nyata di dunia nyata dalam kehidupan nyata tuh gimana sih strategi ini bisa bekerja SL-nya gimana TP-nya gimana teman-teman bisa bareng-bareng ngikutin dinamikanya ya bareng dengan saya gitu jadi ini bener-bener jurnalnya ada datanya ada dan akunnya beneran di entry walaupun cuman akun demo ya saya punya rule tidak pernah terbaca jadi saya nggak akan pernah share real akun saya nanti kapan-kapan kita bahas nih jangan pernah terbaca itu gimana mas ini penting ini PR saya hutang saya yang belum saya bahas sampai hari ini gitu ya jangan pernah terbaca dan ini bener-bener saya nggak tahu apakah ada yang melakukan sebelumnya tapi saya share cara entry-nya contoh entry-nya before after-nya saya share semua plus akun yang di entry menggunakan rule tersebut ya nah teman-teman cocokin aja misalnya di 1 banding 3 ini kan akunnya 1 banding 3 berarti di sini teman-teman saya lihat win rate-nya 35% 22 transaksi TP dari 63 kalau teman-teman cocokan dengan MG5-nya teman-teman saya lihat total trade 63 ini cocok dengan data ini 63 jadi kita nggak ngada-ngada ya terus teman-teman lihat lagi misalnya profit trade-nya 22 22 TP win rate-nya 34,92 kita bulatkan di sini biar pendek nah TP-nya win rate-nya 35% yang TP 22 jadi ini semuanya sama persis nah yang menarik tadi saya bilang pips-nya ada orang yang patokannya pips kan boleh nggak kalau patokannya pips boleh jangan-jangan itu strategisi dalam air profit tapi pips-nya minus atau teman-teman bisa lihat di luar sana ada banyak orang yang akunnya profit tapi pips-nya minus jadi ada banyak kemungkinan bisa jadi kalau pips-nya minus itu averaging marti kalau marti dia profit tapi pips-nya minus artinya cara trading-nya itu sedikit berbahaya atau tidak begitu sehat saya mau ngomong bahaya kan nggak enak kan artinya apakah sistem ini sangat aman dari MC kan banyak anak itu bisa MC nggak mas ya teman-teman bisa lihat sendiri harusnya dengan cara ini dengan risk per trade dan win rate seperti ini MC itu hal yang sangat susah terjadi teman-teman butuh keajaiban untuk nge-MC in account kalau teman-teman pakai rule seperti ini saya udah bahas berkali-kali di video sebelumnya bahwa MC itu nggak normal jadi kalau ada yang bilang master-master trading namanya trader ya MC MC itu normal namanya harus MC kalau pengen sukses harus MC berkali-kali saya kurang sependapat teman-teman menurut saya kalau teman-teman punya money management yang jelas dan rule trading yang bagus untuk nge-MC in account itu susah susah ya butuh keajaiban untuk bikin accountnya MC gitu ya dan kalau secara flip teman-teman bisa lihat statistiknya gitu ya teman-teman bisa lihat disini gross profitnya itu 22.891 pips artinya dalam 2 bulan total profit yang dihasilkan 22.891 pips total lossnya adalah 13.000 pips artinya kalau kita mau hitung gitu ya ini tadi saya udah hitung ya ternyata 22.891 dikurang 13.008 kita menghasilkan 9.803 pips dalam waktu 2 bulan which is ini outstanding teman-teman untuk sebuah sistem trading yang menghasilkan 4.400 pips per bulan itu asik banget udah ngeri sih menurut saya ya saya gak tau dengan teman-teman ya artinya kalau ada orang yang suka hitung pakai pips artinya kalau saya pakai 1 lot standard berarti itu angkanya 98.000 dolar gitu atau kalau saya entry-nya 0.1 lot saya menghasilkan 9.800 dalam 2 bulan nah jadi tapi kan kita gak selalu entry dengan lot yang sama tapi kalau teman-teman ada orang yang suka ngitungnya pakai pips gitu ya berarti dalam waktu 2 bulan atau 8 minggu kita menghasilkan 9.800 pips ini kalau saya bagi 8 artinya rata-rata per minggu 1.225 pips which is very outstanding performance ya nah sekarang saya lagi tracking juga nih teman-teman yang 1 banding 5 karena 1 banding 5 saya selama ini gak pernah tracking gitu ya 1 banding 5 saya cuma tracking disini cuman accountnya gak pernah beneran saya entry yang 1 banding 5 gak pernah beneran di entry yang 1 banding 5 so mulai dari transaksi ini euro nzd ini saya punya 1 account yang tracking 1 banding 5 jadi kalau teman-teman scroll ke bawah mana ya teman-teman bisa lihat ada yang ini ya aizon pro 2 ini ngambil 1 banding 5 only tapi caranya sama persis ya teman-teman entry-nya sama persis 1 banding 5 only tapi ini baru mulai teman-teman bisa lihat trading story-nya baru 9 transaksi yang close ya bisa lihat statistiknya baru 9 transaksi yang close 1 banding 5 only dan win rate-nya 33% ya tapi ini belum bisa ngomong karena baru 9 transaksi baru 3 dari 6 kalau kita lihat dari statistik di 1 banding 5 itu win rate-nya harusnya sekitar 25% ya dari 59 transaksi ya nah kita belum tahu ya kita baru belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa teman-teman saya juga kita lihat bareng-bareng dan kita nanti pelajari apa yang bisa kita improve nanti kan ini gak berhenti di sini teman-teman nanti saya pengen project ini berlanjut nanti yang SL SL ini kayak gimana sih polanya nanti kita akan pelajari begitu kita udah punya 100-200 transaksi yang ke close gitu ya kita akan pelajari yang TP-TP itu polanya kayak gimana yang SL SL polanya kayak gimana nanti kita bisa tambahin rule-nya yang tetap harus mechanical kalau kayak gini dihindarin tapi harus sangat mechanical nanti kita akan improve ini masih punya banyak ruang untuk improvement teman-teman ini masih bisa improve ya nah di 1 banding 5 teman-teman bisa lihat total pips-nya ini baru startnya tanggal berapa nih ya trading history kita lihat transaksi pertama ini ya transaksi pertama ini itu tanggal 26 Januari ya 26 Januari 26 Januari itu di 26 Januari itu di sini ya 1 minggunya 2 baru 1 minggu lebih 2 hari ya baru 1 minggu lah plus minus ya baru 1 minggu kalau teman-teman lihat statistiknya kita lihat pips yang dihasilkan kita bisa lihat pips yang dihasilkan teman-teman bisa lihat disitu 4629 pips dikurang 1199 pips ini lebih gila lagi 3430 pips dalam waktu seminggu lebih dikit jadi semakin jauh TP-nya pips-nya semakin banyak dan otomatis komisinya segala macam juga lebih sedikit karena kita jarang entry tapi kalau profit TP-nya jauh jadi nah ini yang selalu saya share berkali-kali teman-teman sistem tradingnya harus baku rule tradingnya harus baku MMI-nya harus jelas RR-nya perlu bagus kalau teman-teman pengen survive di industri ini dan bukan hanya survive tapi juga teman-teman perlu pengen bisa jadi mastery makanya kelas saya namanya survival to mastery yang penting survive dulu setelah survive baru teman-teman pintu untuk profit konsisten baru terbuka nah ini datanya teman-teman silahkan dipelajari silahkan diverifikasi nanti semua detailnya akan saya taruh di kolom komentar teman-teman silahkan menginterpretasikan data ini terserah dengan kepentingan teman-teman semua apakah teman-teman mau pelajari apakah teman-teman mau adaptasi ke sistem trading teman-teman semua apakah teman-teman tertarik untuk pakai toolsnya namanya iZone Pro yang saya pakai untuk forward test teman-teman silahkan cek semuanya dan nanti kita akan improve nih apa yang bisa diperbaiki apa yang bisa kita bikin supaya sistem trading ini lebih bagus jadi saya ingin membangun journey ini bareng-bareng sama teman-teman semua dan saya personally excited ya karena ini membuat orang biasa siapapun asal dia disiplin asal dia mau ngikutin arahan gitu ya teman-teman ternyata bisa loh kita profit konsisten di trading gitu ya karena kan banyak orang kan wah katanya afiliator-afiliator gak pernah nge-share akunnya segala macam penipuan segala macam nah gini sekarang kita bikin setransparan mungkin dan walaupun saya tadinya kita mau bikin ini gak ya tapi kayaknya kita perlu bikin nih 2022 kita perlu do something little bit different kita perlu share ini ke teman-teman semua supaya teman-teman nanti gak gampang ketipu sama orang-orang yang ngasih investasi bodong segala macam kita pengen share ini dan kalau teman-teman tertarik untuk ikut kelas bareng saya pengen belajar bareng saya secara detail teman-teman bisa cek juga di deskripsi video saya punya kelas namanya Survival to Mastery Forex Inaction dan wah masa gak ujung-ujungnya jualan yes I sell the truth karena karena gini teman-teman ini agak melebar sedikit tapi gak apa-apa abis ini kita closing kenapa atmosfer trading di Indonesia rusak gitu ya kenapa banyak tadi afiliator-afiliator katanya terus ada orang ya karena selama ini yang jualan yang kayak gitu kayak gitu teman-teman kalau ada orang baik jualan diserang katanya trading yang profit kok jualan katanya trading profit kok ngajar gitu ngapain ngajar kalau trading yang profit ngapain ya karena sama kayak politik katanya orang baik masa terjun ke politik gitu ya kalau orang baiknya gak mau terjun ke politik ya yang tadi terjadi politik isinya orang jelek semua kalau para trader-trader yang profit di industri trading mereka silent trader mereka diem aja mendiamkan gitu ya kayak saya dulu mendiamkan dan kita gak mau jualan ya akhirnya yang jualan ya yang kayak gitu kayak gitu gitu jadi ya kita perlu ambil bagian dan saya men-incourage semua teman-teman trader yang tradingnya bagus gitu ya yang punya sistem trading yang profitable ayo yuk share di grup jualan gak apa-apa soalnya kalau kita gak jualan pun nanti ya mereka jualan yang mereka-mereka yang sesat-sesat yang ngajarin gebung-gebungan lot yang ngajarin janji angin surga yang ngajarin profit ratusan persen ribuan persen trading sebulan beli Ferrari gitu ya trading tiga bulan beli BMW atau apapun gitu ya mereka yang jualan jadi so ya silahkan diinterpretasikan menurut apa yang teman-teman inginkan bebas ya ini datanya it is already this kita bicara pakai data ya itu aja teman-teman thank you so much for joining and see you on the next video